Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel mata soldier ya Terima kasih banyak buat sobat semua yang selalu support ya Oke dan disini saya ada Samsung A30 ya Atau Samsung A305F ya Dan kondisinya handphone ini mati total Dan saya akan coba dulu untuk charger ya Dan untuk pengecahannya seperti biasa di seri A yang lain ya Ya disini gak ada respon ya untuk pengisiannya atau pengecasannya Dan untuk LED masih tetap warna biru ya Ya dan sekarang Saya akan pastikan ya Dan saya akan klik untuk di bagian vibat ya Ya dan fungsinya untuk memasang kabel ya Supaya nanti disaat pengecekan menggunakan power supply itu mudah ya Ya disini memang sangat saja saya kering ya Gak saya solder di pinnya Karena pinnya gak ada ya Makanya Dicarikan jalurnya Oke dan disini saya solder Ya seperti ini saya colokkan dulu Ya dan untuk shotnya ini sebelum on ya Dan ini juga cukup kecil ya 0,06 Ya dan sekarang saya akan coba untuk naikkan voltage nya ya Ya saya buat 4 lebih ya Ya jadi disini sekarang untuk ampere nya Ya naiknya ini besar ya Ya jadi kalau untuk shotnya besar ini Kita gak usah lagi untuk suntik tegangan ya Jadi untuk panasnya ini sangat terasa ya Ya jadi dan untuk shotnya ini mengarah di area signal Ya untuk kaleng ini ya Ini area signal ya Ya jadi ya harus dibuka dulu ya Untuk kalengnya Karena untuk kaleng ini permanen Nanti saya akan langsung congkel ya Dan untuk tipe ini memang sering ya Bermasalah di area signal terutama di ICPA ya Ya disini saya akan bongkar Dan saya akan pastikan lagi Dan untuk Masalah ini saya gak menggunakan skema atau apa ya Karena untuk shot besar ini kita cukup meraba ya Area mana yang paling panas Jadi disitu bisa kita cek ya Oke dan untuk Ini ICPA ya Ya disini ada Penjolan Ya ini terbakar ya Ya ini sangat kelihatan Ya jadi untuk faktor penyebab handphone ini mati Ya karena ICPA ini shotnya Ya Dan untuk di video sebelumnya Memang sering sekali Ini saya dapati ya Dengan permasalahan seperti ini Dan sering sekali Bermasalah di ICPA ya Dan disini saya akan cek dulu ya Untuk hambatannya Yang pastinya ini shot ya Ya ini ground Ya ini jalur vibat RF ya Ya jadi Untuk jalur ini Sering sekali shot ya Untuk jalur vibatnya Dan untuk seri A terbaru ini Memang sering sekali ya Bermasalah di PA Dan penyelesaiannya Memang sering Hampir sama ya Oke dan Seperti biasa Saya gambar dulu ya Untuk titiknya Supaya tidak keliru ya Untuk pemasangannya nanti Ya jadi Buat sobat Jangan terlalu bingung ya Kalau misalkan punya kasus seperti ini Dan untuk video di sebelumnya Ya saya sering ya Dapatkan kasus seperti ini ya Ada yang saya lakukan Suntik tegangan Ataupun Enggak ya Seperti ini Dan itu pun Ya tanpa ada skema juga bisa ya Oke dan untuk IC sudah terangkat Oke dan sekarang Saya akan Cek ya Untuk hambatannya Apakah normal ya Oke dan untuk Hambatan sudah normal ya Dan otomatis Untuk shotnya Sudah hilang Dan pastinya Handphone ini akan Nyala ya Tapi walaupun nyala Otomatis Untuk signal Tidak akan muncul ya Kalau untuk masalah Wifi ya Pasti tetap Akan normal ya Untuk wifi nya ya Karena ini Tidak ada pengaruhnya Untuk wifi nya ya Ya sekarang Saya akan coba charger Ya dan sekarang Untuk led nya Berubah menjadi merah ya Ya jadi untuk pengisiannya Sekarang sudah Masuk Ya Oke ya Dan untuk handphone Sekarang sudah Nyala Karena muncul Indikatornya ya Oke dan Saya nyalakan dulu ya Ya dan Untuk handphone Sekarang sudah Nyala ya Ya jadi ini untuk Memastikan saja ya Oke Dan untuk Touchscreen ya Aman Ya semoga Bisa difahami ya Buat sobat semua Dan ini berbagi Pengalaman Oke dan ini Bekasnya ya Ya dan saya percepat Saja Oke dan untuk Pin pin nya Seperti biasa ya Dan untuk pin Saya kasih timah lagi ya Dan untuk ground Di tengah itu Memang Sengaja saya bersihkan Supaya apa Supaya mudah Di saat pemasangan ya Oke dan Saya akan Pasang dulu IC nya ya Ya jadi untuk Pemasangan ini Harus PW ya Cari Posisi Senyaman mungkin Dan pastinya Buat sobat harus Hati-hati ya Di saat pemasangan Jangan sampai Terlalu panas Dan Membuat IC itu Rusak ya Dan mati ya Ya jadi Kalau misalkan Di saat Memasang sekali Tidak bisa Bisa diulangin lagi ya Menggunakan IC yang lain Ya terkadang Kalau Di saat pertama gagal Kita sudah Berpikir Anak-anak ya Kemana-mana ya Ya kita Yang penting Pastikan dulu Untuk IC nya ya Oh ya Dan untuk IC nya Ini menggunakan Seri 77656 Min 11 Ya saya lupa Oke Dan untuk Persamaan IC ini Cukup banyak ya Yang pastinya Di Tipe-tipe A terbaru ya Ya Bagusnya Untuk Sobat ini Bisa Stok ya Tidak ada ruginya kok ya Untuk menyetok Seri IC ini Oke Dan untuk Pemasangan sudah Selesai Oke Dan saya akan Cek lagi ya Setelah IC saya pasang Oke Dan untuk hambatan Masih Normal ya Dan pastinya Handphone ini Akan hidup ya Tetap hidup Ya Tapi ini Finish nya Signal nya Muncul apa Enggak ya Seperti itu Karena Terkadang Di saat kita Masang IC Berbentuk Signal langsung Bagus ya Tapi ya Mudah-mudahan Ya Yang penting kita Hati-hati Di saat Pemasangan Yakinlah ya Oke Dan saya coba Nyalakan dulu Ya Tetap Nyala ya Masih pencarian Dan antena Sudah terpasang Sudah terpasang ya Oke Dan Ya Ini sudah Muncul ya Ya Dan ini muncul 4G ya Sebentar Sebentar Mati lagi Oke Eits Ya Ini muncul Ya Muncul 4G ya Dan untuk Signal sudah Aman ya Ya Dan Saya menggunakan Kartu 3 ya Ya Dan untuk 4G ini Sudah muncul Dan untuk Antena Tidak saya pasang ya Jadi otomatis Untuk Signalnya Agak lemah ya Karena untuk Antena ini Ikut di Casingnya Ya Oke ya Dan ini sudah Aman Oke Dan untuk Kerusakannya Fix di ICPA ya Oke Dengan seri 77 656 11 ya Semoga Mudah Difahami ya Dan Semoga Bermanfaat ya Dan untuk Kasus seri A ini Memang Sering terjadi Di kerusakan ICPA Dengan shot kecil Sebelum on ya Oke Semoga Bermanfaat ya Jangan lupa bahagia Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Dadah Sub indo by broth3rmax